Halo teman-teman, dengan saya Joy Welcome to Joy Candy Ini adalah kali pertama aku membuat kek sendiri di rumah Dan resep kali ini di request oleh Kak Priscilia Terima kasih Kak karena sudah mau request resep kali ini Dan karena ini kali pertama aku membuat kek sendiri Jadi akan kita buat dengan versi Joy Candy ya Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama kita masukkan 2 butir telur Lalu akan kita aduk sebentar seperti ini Kemudian kita tambahkan gula halus sambil diayak seperti ini Tambahkan juga 1 sendok teh vanila bubuk Lalu akan kita aduk hingga gula larut dan juga tekstur dari telur sedikit mengembang Setelah itu kita masukkan 50 ml minyak goreng Lalu kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Kemudian sekarang kita masukkan tepung terigu Dan sebagai pengganti cocoa powder Di sini aku gunakan 1 bungkus string beng-beng Tapi teman-teman boleh juga gunakan milo Atau bisa juga dengan coklatos Lalu sekarang kita aduk sebentar Kemudian baru kita masukkan sedikit demi sedikit susu cair Lalu kita aduk semuanya hingga tercampur rata Dan tidak ada yang menggumpal Terima kasih telah menonton! Setelah itu sekarang kita panaskan teflon Lalu kita oleskan sedikit minyak Kemudian kita tuang adonan ke dalam teflon Dengan takaran 3 centong sendok sayur seperti ini Lalu kita masak dengan api yang kecil selama 5 menit Setelah 5 menit kita angkat Dan kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini Lalu sebelum kita kembali menuangkan adonan ke dalam teflon Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu seperti ini Dan lakukan kembali tahap yang sama sampai semua adonan telah habis Sekarang kita akan ratakan pinggiran cake ya Dan karena aku tidak menemukan cetakan yang cocok Jadi aku gunakan saja 1 buah rantang seperti ini Setelah semua pinggiran cake sudah rata Lalu sekarang kita ambil 1 buah cake Dan kita beri rubang di bagian tengah Menggunakan cetakan seperti ini Untuk bahan kali ini aku dapatkan 3 buah cake Dan yang akan kita beri lubang hanya cukup 1 buah ya teman-teman Dan sekarang kita sisikan terlebih dahulu Saat akan membuat web cream Aku baru ingat kalau persediaan cream sudah habis Jadi aku gantikan saja dengan putih telur Gula halus dan juga cukah Yuk kita buat sama-sama Kita campurkan putih telur, cuka dan juga gula halus Fungsi cuka di sini adalah supaya telur matang Dan juga membunuh bakteri yang ada di dalam telur Setelah itu kita aduk sebentar Kemudian kita didihkan air Lalu kita taruh campuran telur di atasnya seperti ini Setelah itu kita matikan api kompor Lalu kita panaskan sambil diaduk selama 1 menit Tahap ini kita lakukan supaya telur matang Dan juga saat dimixer akan mengembang dengan kokoh dan tidak mudah mencair Nah setelah 1 menit kita angkat Lalu kita mixer hingga kaku Setelah mengembang dan kaku seperti ini Kita masukkan dulu sebagian ke dalam piping bag ya Sekarang kita ambil 1 buah kek Lalu kita oleskan krim telur di bagian pinggiran seperti ini Kemudian kita akan tutup dengan 1 buah kek yang sudah kita beli lubang di bagian tengah Lalu kita akan beri tambahan saus coklat di bagian dalam seperti ini Kemudian kita tambahkan juga mese serus dan juga keju parut Setelah itu kita oleskan kembali krim telur di bagian pinggiran kek seperti ini Dan kita tutup kembali dengan 1 buah kek di atasnya Sekarang kita akan beri pewarna makanan ke dalam sisa krim telur yang tadi belum kita masukkan ke dalam piping bag Kita aduk hingga rata Lalu sudah bisa kita masukkan ke dalam piping bag Nah sekarang tiba saatnya kita menghias kek sesuai serera Di rumah aku tidak punya meja putar ditambah lagi tidak pandai dalam menghias kek Jadi mohon maaf jika kurang menarik ya teman-teman Dan tiba saatnya akan menghias bagian pinggiran Aku sangat panik dan kebingungan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!